Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, jumpa lagi dengan Mas Adi Channel Di video kali ini saya akan memberikan tutorial Cara membuat bubur asuro atau jenang suro Untuk selengkapnya, ikuti videonya Check it out! Untuk membuat bubur asuro atau jenang suro Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah 3 on beras biasa yang sudah dicuci bersih 1,5 liter santan kelapa 1 lembar daun salam 1 batang seri geprek Dan 1 sendok teh garam halus Kemudian untuk bahan dan bumbu kare tahunya Yaitu 2 potong tahu mentah Yang sudah dipotong dadu Dan sudah digoreng Setengah kering Kemudian 500 ml santan kelapa 3 siung bawang merah Yang sudah diiris tipis-tipis 3 siung bawang putih Yang sudah dihaluskan 3 butir kemiri Yang sudah dihaluskan 1 cm lengkuas Yang sudah dikeprek 1 batang serai Yang sudah dikeprek 2 buah cabai merah keriting Yang sudah dipotong serong 1 lembar daun salam 1 lembar daun jeruk purut 2 cm kunyit Yang sudah dihaluskan 1 sendok teh garam halus 1 sendok teh gula pasir 1 sendok teh kaldu bubuk ayam 3 sendok makan minyak goreng Setengah sendok teh merica bubuk Setengah sendok teh ketumbar halus Kemudian untuk toppingnya Di sini sudah saya sediakan Sambul goreng tempe tahu Atau kering tempe tahu Telur goreng Bawang merah goreng Dan kacang goreng Oke teman-temanku Tanpa berlama-lama lagi Kita akan menuju tutorialnya Langkah pertama Kita masukkan dulu santannya Di panci yang sudah ada berasnya ini ya guys Oke guys Kita masukkan dulu santannya Kemudian Kita masak Dan kita tunggu mendidih ya guys Dan ini Kita masak Menggunakan kompor ya guys Tapi kalau teman-teman Mau pakai Magikom Juga boleh guys Setelah mendidih Kemudian kita aduk Dan kita kecilkan apinya ya guys Selanjutnya Kita tambahkan Batang serai Kita masukkan Daun salam Dan kita masukkan Garamnya guys Lalu kita aduk lagi Dan ini kita masak Sampai Benar-benar mengembang Dan lunak ya guys Teman-temanku semua Selama memasak Bubur ini Harus menggunakan Api kecil Dan diaduk terus ya guys Agar tidak lengket guys Dan ini sudah mulai mengental Dan sudah Halus Teksturnya Dan sebentar lagi Ini sudah masak ya guys Sedikit lagi guys Teman-teman Buburnya ini sudah masak Sudah mengental Dan teksturnya Sudah lembut Selanjutnya kita angkat Dan kita sisihkan ya guys Langkah selanjutnya Kita akan membuat Kare tahunya ya guys Yang sebelumnya Kita tumis Bumbunya dulu Dengan menggunakan Minyak guys Kita tunggu dulu Minyaknya panas ya guys Setelah minyaknya panas Kita tumis Bawang merahnya Kita aduk Sebentar ya guys Supaya agak layu Kemudian kita masukkan Bawang putihnya Kita aduk Kita tunggu Sampai mengeluarkan aroma yang harum ya guys Setelah mengeluarkan aroma harum Selanjutnya kita masukkan Cabai merah keritingnya guys Kita masukkan daun jeruknya Kita masukkan daun salamnya Kita masukkan lengkuasnya Kita masukkan kunyit halusnya Kita masukkan kemirinya Kita masukkan batang serenya Lalu kita aduk guys Kita tumis bersama-sama Selanjutnya kita tambahkan santan sedikit dulu guys ya Kemudian kita aduk lagi Setelah bumbu tercampur Dan mendidih Selanjutnya kita tambahkan Ketumbar halus Kita tambahkan merica Kita tambahkan garam Kita tambahkan gula pasir guys Kemudian kita tambahkan juga Kaldu bubuk ayamnya Lalu kita aduk guys Setelah semua bubuk masuk Dan tercampur rata Selanjutnya kita masukkan Santannya guys Kemudian kita aduk kembali Dan kita tunggu mendidih ya guys Setelah kita aduk-aduk Ini sudah mendidih ya guys Kita kecilkan apinya Dan ini harus diaduk terus Supaya santannya tidak pecah ya guys Selanjutnya kita tes rasa Wow Rasanya sudah pas ya guys Asinya Gurihnya Dan sedikit manis Kalau teman-teman tidak suka asin Bisa menambahkan dengan air ya guys Selanjutnya kita masukkan Tahu yang sudah kita goreng tadi guys Kita masukkan sini guys Lalu kita campur Dan kita aduk merata guys Agar bumbu-bumbunya Bisa merasap Kedalam tahunya guys Kita tunggu sebentar ya guys Biar mendidih dulu Kare tahunya sudah masak Selanjutnya kita angkat Dan kita pindahkan di piring saji ya guys Oke teman-temanku Bubur asuro Atau jenang suro Sudah jadi Sudah siap Untuk dihidangkan Jadi Bubur asuro Atau jenang suro ini Biasanya disajikan Di saat tanggal Satu Muharam Di Jawa Biasanya selalu menggunakan Sajian ini guys Biasanya dibawa ke masjid Atau disurau Kemudian dibacakan doa Dimakan bersama Atau dibagikan kepada masyarakat Oke teman-temanku Karena ini sudah jadi Sudah deal Teman-teman sudah melihat sendiri Cara dan tutorialnya secara lengkap Selanjutnya Saya mohon pamit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke teman-temanku Itulah tutorial Atau cara membuat Jenang suro Atau Bubur asuro Teman-teman bisa mencobanya Sendiri di rumah ya Jangan lupa untuk mendukung channel ini Dengan cara tekan tombol like Comment dan subscribe Agar channel ini menjadi berkembang Semoga bermanfaat Dan saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh